It's Moji Hai 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 selamat pagi, pagi yang ceria ya bestie Siap-siap yuk ambil posisi nyaman dan siapkan jemilan kalian Karena pagi ini aku Andra Biometa Siap berbagi berita kece seputar dunia serbiti pastinya hanya di bisik ya Mari kita mulai dengan update terbaru tentang kemeriahan konseran Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-17nya nih Wah asik dan seru banget deh bestie kelihatannya Dan juga berikutnya ada Deddy Corbuzier yang merasa dibohongi oleh Amar Zoni nih Walah-walah ada apa ya dantara mereka berdua? Jadi langsung aja basic terlihat-lihat seperti apa sih? Intro Usai perseteruan Leon Dozan dan sang mantan kekasih Rinoa Aurora Ramai menjadi perbincangan belakangan kemarin Kini Leon Dozan kembali membuat geger pasca dirinya bebas dari penjara Karena kabarnya nih bestie Leon sudah memiliki kekasih baru nih Waduh emang boleh secepat itu Yuk deh daripada pusing mikirin kisah cinta Leon Dozan Kita beralih nih bestie melihat Marcel Widianto Angkat bicara soal seorang komika Yang menyinggung sang senior berinisial M Wah-wah kira-kira siapa ya bestie? Bestie daripada kesepian dan bingung di rumah gak tau mau ngapain nih Lebih asik nih kalau kalian ikutin terus Kegembiraan juga ketegangan dalam cerita antara Meher Kaur dan Sarabjit Tentunya cuma bisa ditonton di drama Coti Sadani yang teng jam 7 malam Tentunya hanya di Moji Seru banget Bestie masih bersama aku Anura Biometa Ada kabar asik dan menarik untuk kalian para bestie aku yang penyuka K-pop di pagi hari ini nih Pertama dibuka dengan G-Dragon yang umumkan comebacknya Usia resmi berpisah dengan YG Entertainment loh bestie Tapi di sisi lain ada juga Ayu yang memberikan hadiah mewah natal Untuk para kru drama terbarunya Wah-wah-wah baik banget ya bestie Kira-kira hadiah apa tuh ya? Mantap udah jadi makin berasa ya bestie Vibes menuju kemeriahan natalnya nih bestie Bestie-bestie aku kita semua pasti tau dong ya Kalo pakaian kerajaan tuh mehong banget deh bestie Aduh mau pingsan deh liat harganya Dah harga dress putri Dayana ini juga bikin kita makin mau pingsan nih bestie Bestie itu terjual dengan harga 17,7 miliar rupiah Wow banget bukan? Dan juga lanjut nih ada Ruby Frank Konten kreator tema parenting Baru-baru ini ditahan karena kasus kekerasan Kepada anak-anaknya sendiri Aduh mbak Ruby Bikin edukasi soal parenting Tapi gak bisa nerapinya ya Langsung aja kita lihat seperti apa sih bestie Bestie Bener kan kalo bayi tuh akan melakukan segala cara untuk menuhin kemauannya Nah sama nih kayak bayi kicil yang satu ini Yang drama gak mau makan terus kabur Tapi gak bisa keluar dari kursi bayi Nah gimana tuh ya? Abis itu bestie ada mas-mas yang sibuk deh Ngurusin asap makanan sampe penyedot asapnya ditempel ke makanannya nih Aduh mas awas ya kesedot makanannya juga nih Langsung aja kita interpretasi seperti apa sih bestie Gimana nih bestie? Seru kan berita hari ini? Seru dong ya pastinya By the way terima kasih ya Sudah setia menemani aku disini Bersama berita hot dan terkini pada hari Jumat yang ceria ini Dan buat bestie jangan bimbang dan khawatir ya Karena bisik akan selalu menyediakan berita hot dan terkini Untuk menemani para bestie di rumah Dan juga untuk bestie yang sering beraktivitas di luar Aku pokoknya gak akan lupa nih Untuk selalu mengingatkan bestie Untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya Mengingat kasus covid-19 saat ini kembali naik Nah pokoknya untuk para bestie Jangan lupa untuk menyaksikan bisik pagi Setiap hari jam 10 pagi Tentunya hanya di Moji Seru banget Bye bye bestie It's Moji Sampai jumpa di video selanjutnya